Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang cara menghentikan update terus-menerus tanpa berhenti di HP Infinix, Tecno dan lain-lain oke selamat berjumpa lagi teman-teman saya kali ini kebetulan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar pada video saya yang sudah beberapa bulan lalu jadi video saya itu tentang cara menghindari update Infinix cuman di video tersebut itu memang bukan kejadian yang terjadi di beberapa hari ini jadi itu adalah cara menghindari update pada kondisi normal misalkan kita sedang menyalakan HP di pagi hari lalu ada notifikasi kita bisa menghindari update dengan cara tersebut namun beberapa hari ini saya mendapat laporan melalui komentar di kolom komentar di HP di kolom komentar pada video saya itu banyak menanyakan ini kenapa bang kok HP saya bisa update sendiri ya bahkan update nya itu lebih dari 1 kali dan tidak bisa ditahan gitu ada yang 3 kali ada yang 6 kali bahkan katanya ada yang 10 kali gitu sampai update 10 kali enggak bisa ditahan akhirnya jadi HPnya enggak bisa dipakai ya itu enggak kebayang gimana itu sehari 10 kali update HP enggak bisa dipakai oke yang ada update terus itu enggak ada selesainya nah tadinya aku kira kejadian itu karena kita sering update akhirnya di update terus ternyata bukannya di HP ku memang tadinya tidak ada kejadian seperti itu memang aku memang termasuk yang jarang update bahkan hampir tidak pernah update karena aku tidak mau ada masalah setelah update jadi aku pakai sistem yang ada aja tanpa di update jadi aku kira karena aku tidak pernah update berarti aku tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami teman-teman ya yaitu mendadak update terus menerus nah kebetulan baru saja kemarin itu HP ku ini ya jadi ini di HP Infinix Hot 9 Play ya sedang digunakan tiba-tiba ada pemberitahuan mengupdate sistem ya nah jadi tampilannya kemarin itu sedang digunakan tahu-tahu dia seperti ini nih dia seperti sedang melakukan download atau sedang mengupdate ya nah ini seperti ini ini sudah 25% kemudian dia aku tunggu beberapa saat sampai 92% lalu HPnya restart dan uniknya kejadian ini tanpa pemberitahuan yang bisa kita halangi atau bisa kita stop gitu ini aneh biasanya kalau update itu kan ada pemberitahuan kita bisa melakukan cancel atau stop untuk tidak melakukan update tetapi kali ini nah ini sangat aneh ya kenapa karena ini update yang nggak bisa ditahan itu benar-benar kalau kita sedang dalam posisi penting ya misalkan sedang belajar online atau sedang meeting ya misalkan sedang video meeting dengan orang lain conference gitu itu sangat-sangat merugikan ya jadi ini kejadian yang sangat-sangat merugikan bagi pengguna HP yang tiba-tiba terupdate secara otomatis tanpa ada pemberitahuan ini seharusnya tidak boleh terjadi ya hal seperti ini nah kemudian setelah di restart setelah di restart ada proses penyelesaian update lalu disini akan muncul tulisan congratulations your phone has been upgraded successfully wah ini gimana ini kok bisa ya seperti ini gitu harusnya nggak boleh ada kejadian seperti ini ya akhirnya aku bikin laporan ke pusat ya aku bikin laporan tentang kejadian ini aku coba barangkali mungkin ada yang baca ya laporan tersebut siapa tahu ini bisa jadi perbaikan ke depannya jangan sampai hal ini terjadi lagi kemudian aku lihat ke bagian XOS nya ya apakah ada perubahan setelah di update nah ini update yang pertama kali ya yang kedapatan kemarin pagi itu pertama kali lalu aku lihat disini tetap versinya itu 6.2.0 ya tidak ada yang berubah kemudian aku cek Androidnya tetap versi 10 jadi nggak berubah ya nggak ada peningkatan lalu kita lihat dari versi XOS nya ya ini nah ini yang di atas kemudian nomor bentukannya nah kalau dilihat dari nomor bentukannya ini yang kemungkinan akan berubah nih ya setelah adanya update lalu aku capture ya supaya tahu kalau terjadi update lagi itu yang berubah apanya nah setelah aku gunakan beberapa saat mungkin sekitar 2-3 jam ya itu tiba-tiba dia update lagi tanpa pemberitahuan langsung download di restart langsung di install update nya dan seperti tadi lagi ada ucapan sukses upgrade ya sukses update seperti itu ya nah lalu aku coba cek lagi di sistemnya ini nah ini hasilnya aku lihat ada perubahan di nomor bentukannya kalau versinya tetap XOS ini tetap tapi di nomor bentukannya ini ada perubahan disini nah ini kalau kita perhatikan ya jadi kalau yang tadi itu nomor bentukannya itu adalah yang angka di belakangnya 2008-21 versi 179 ya jadi ini tahun 2008 nih update-an 2008 nih kemungkinan kemudian di update-an kedua di update-an kedua itu ada tulisan disini 2009-09 versi 197 jadi di update-an kedua ini nomor bentukannya berubah nih dari 2008 ke 2009 nah kemudian pada update-an pada update yang ketiga ini akhirnya update lagi disini ada perubahan lagi yaitu 2010 2010-19 versi 214 berarti update-an itu berdasarkan tahun ya kalau kita perhatikan ya jadi yang pertama tadi 2008 ini 2009 yang ini yang ketiga adalah versinya 2010 ya di sini 2010 versi 214 nah kalau di update yang keempat berarti naik tapi dari 2010 ini ya dari 2010 dia langsung ke update tahun 2012 versi 223 jadi ini HP sudah mengalami empat kali update dalam satu hari ya kemarin mungkin seharusnya lebih dari itu karena aku sempat mematikan internet kok update aku juga sempat bingung ini kenapa ya jadi aku matikan dulu nah jadi dari empat kali kejadian update otomatis yang tidak bisa kita tahan itu terjadi empat perubahan ya kalau ini dilanjutkan kita biarkan maka dia akan update terus mungkin sampai tahunnya 2021 bayangkan ada berapa kali update yang akan dijalani oleh HP ini akhirnya aku coba cari cara yang efektif untuk menghentikan update yang terus-menerus tanpa bisa kita hentikan ya oke bismillahirrahmanirrahim kita coba sekarang silahkan diikuti caranya kalau mau dicatat silahkan dicatat ya jadi yang pertama adalah matikan dulu koneksi internetnya ya jadi setelah di update oleh apa sistem otomatis tadi matikan dulu internetnya jangan sampai internetnya masih menyala ya jadi dibantikan dulu dalam kondisi tidak terhubung dengan internet baik itu di pesawat mode ataupun wi-fi yang di nonaktifkan kemudian selanjutnya setelah internet di nonaktifkan kita melalui setting ya nah ini setting lalu dari setting kita ke arah yang paling atas ini ya kalau di infinic ini ke ponsel saya lalu kita Scroll ke bawah kita ke arah nomor bentukan yang tadi ya yang tadi kita lihat versinya ya jadi versi terakhir ini kan ada tahunnya nih 2012 ya lalu kita tekan di sini sebanyak tujuh kali ya kira-kira tujuh kali nih coba ya 1234567 nah setelah itu kita masukkan pola ataupun passwordnya ya oke ini sudah masuk polanya sekarang anda adalah seorang pengembang jadi ini kita mengaktifkan opsi pengembang ya kemudian dari sini kita back lagi kembali ke layar awal dari pengaturan tadi ya lalu kita Scroll ke bagian bawah nah ini yang paling bawah ya di sini ada sistem nah dari sistem sistem ini kita tekan dan di paling bawah dari sistem ini ada opsi pengembang yang muncul setelah kita tekan nomor bentukan tujuh kali tadi ya nah ini opsi pengembang namanya lalu kita buka nah opsi pengembang ini jangan sembarangan pencet ya takutnya ada yang berubah dan kita bingung akhirnya kita pusing sendiri ya jadi sebaiknya jangan sembarangan otak-atik di opsi pengembang atau developer option jadi hanya yang kita tahu saja ya lalu dari opsi pengembang ini kita Scroll ke bawah ya kita cari ini sampai di nah di sini nih jadi nggak terlalu jauh dari atas ya kalau di Scroll tuh hanya Scroll sebentar langsung kelihatan di bawah pelaksanaan tampilan web ini ada pemutakhiran sistem otomatis ya jadi ini terapkan update saat perangkat dinyalakan ulang nah disini kuncinya ini kita geser ke kiri kita geser ya ke kiri Oke pemutakhiran otomatisnya sudah kita non-aktifkan lalu kita back ya jadi sudah keluar dari opsi pengembang kemudian baru kita coba nyalakan lagi internetnya nah kita tunggu kira-kira beberapa saat insyaallah masalah update itu tidak akan terjadi lagi jadi aku sudah sudah coba ya tadi pagi di dua HP ku itu aku lakukan seperti tadi Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada update otomatis lagi nah jadi setelah dilakukan langkah-langkah tadi Insyaallah kita tidak akan mengalami update terus-menerus tanpa bisa dihentikannya jadi aman nih ini seperti HP ku sudah aman tidak ada kejadian update lagi tetapi update yang sudah masuk itu mungkin bisa jadi ada pengaruhnya terhadap HP kita terutama untuk teman-teman yang apa suka main game ya kadang setelah di update otomatis yang tadinya game itu tidak ngelag bisa jadi ngelag ataupun yang tadinya tidak panas setelah dimainkan satu jam bisa jadi setelah terupdate maka akan mengalami panas nah walaupun kita sudah menjalankan hal tadi update yang sudah masuk berarti sudah terinstall bagaimana caranya nah untuk kembali ke posisi HP sebelum di update ya kita terpaksa harus melakukan factory reset itu kalau memang kita mau ya karena factory reset itu bisa menghapus semua data yang ada di HP kita ya Nah jadi kalau memang teman-teman apa mau kembali ke posisi awal ya terpaksa harus di factory reset tetapi kalau kalau ya sudah lah nggak apa-apa lah daripada aku repot nanti kehilangan data jadi ya sudah jadi biarin aja yang penting sudah tidak update lagi oke cukup sekian dulu share kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami hal yang mungkin di luar dugaan ya tiba-tiba mengupdate sendiri tanpa kita bisa hentikan gitu waduh bener-bener itu jadi PR banget ya aku juga sempat bingung kok bisa begitu gitu dan kejadian juga di HP ku akhirnya Alhamdulillah ketemu caranya jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada kejadian aneh lagi oke Insyaallah kita berjumpa pada video selanjutnya apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati